Halo sayang Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya Melanjutkan video sebelumnya Di perjalanan, Lin Yun dan Li Woo Yu diberikan sebuah plat giyok untuk menghindari beberapa ujian masuk di pavilion Pedang Lin Xiao Apalagi, plat itu juga bisa menjadi jalan keluar di dalam gurun pasir ini Yang mana di gurun ini banyak terdapat perampok yang dapat membahayakan nyawa mereka berdua Dengan menunjukkan plat giyok itu, maka kemungkinan perampok-perampok itu tidak akan berani mengganggu mereka berdua Li Woo Yu kemudian menanyakan mengapa nona Sin Yun tidak membawa mereka berdua langsung ke ibu kota kekayasaran Sin Yun menjelaskan kalau dirinya sudah membawa mereka sampai di tempat ini Saat ini, mereka berdua hanya perlu melanjutkan perjalanan mereka ke pavilion Pedang Lin Xiao Dia juga mengatakan kalau dirinya masih memiliki beberapa tugas dan dia diharuskan untuk tinggal di gurun pasir ini lebih lama daripada mereka berdua Li Woo Yu sedikit kecewa dengan perkataan Sin Yun itu Namun pada akhirnya, mereka mau tidak mau harus melanjutkan perjalanannya Tapi sebelum itu, Sin Yun memanggil binatang Xuan miliknya untuk melanjutkan misinya Melihat binatang itu, Lin Yun dan Woo Yu sangat mengaguminya Setelah kepergiannya, Li Woo Yu mengira kalau Lin Yun juga menyukai senior Sin Yun Tapi Lin Yun menolak hal itu Dia hanya mengatakan kalau Li Woo Yu benar-benar berani menggoda senior mereka Mereka pun melanjutkan perjalanannya Dan hingga pada akhirnya, tiga hari telah berlalu Mereka berdua kemudian tiba di pavilion Pedang Lin Xiao Di sana, Sin Yun tiba-tiba memanggil mereka berdua Dia kemudian memperkenalkan seseorang yang juga dirinya temui di gurun pasir sama seperti mereka berdua Orang itu bernama Li Xiao Tian Di sana, dirinya memuji Lin Yun karena walaupun terlahir dengan lima indrabawaan Tapi Lin Yun sudah bisa menguasai setengah langkah niat pedang Li Xiao Tian menyuruh Lin Yun untuk tidak bermalas-malasan lagi setelah memasuki pavilion Pedang Lin Xiao Lin Yun tidak begitu memperdulikannya Dia juga memuji Xiao Tian karena memiliki tujuh indrabawaan Di sana, Sin Yun pun menyuruh mereka untuk segera mengikutinya Melihat Li Xiao Tian dengan sikapnya itu, Li Wu Yun menjadi sedikit kesal Singkat cerita, Sin Yun menjelaskan kepada mereka tempat-tempat penting yang ada di pavilion ini Li Wu Yun yang melihat banyaknya orang di tempat itu terlihat sedikit terkejut Dia tidak menduga kalau daya tarik dari pavilion Pedang Lin Xiao akan membuat banyak sekali orang yang berniat masuk ke dalamnya Di sana, orang-orang yang mengantri menjadi sedikit kebingungan dengan Lin Yun dan yang lainnya Karena bagaimanapun, kelompok Lin Yun tidak mengantri untuk memasuki pavilion Pedang Lin Xiao Salah satu orang menjelaskan kalau kemungkinan orang-orang itu adalah kuota benih Yang mana kuota benih adalah orang-orang dengan kemampuan khusus yang diambil secara langsung di luar prefektur Qing Tian Di sana, Li Yun mendengar kualifikasi dari penerimaan murid baru itu Dia tidak menduga kalau tubuh kelas 2 tidak memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Pedang Lin Xiao Singkat cerita, mereka pun tiba di hadapan seorang tetua yang bernama Luo Feng Di sana, Xin Yun memperkenalkan bibit-bibit yang ditemuinya di gurun pasir Mobei Melihat bakat-bakat dari mereka semua, tetua Luo Feng memujinya Dia tidak menyangka kalau Xin Yun akan menemukan bibit yang hebat seperti mereka Tapi tak lama kemudian, muncul seseorang yang terlihat sangat sombong Dia mengatakan kalau bibit yang dibawah Xin Yun adalah bibit yang tidak pantas Bahkan di dalam sana tidak terdapat seseorang di ranah Xuan Wu Dan ternyata orang itu adalah Wang Lian, kakak dari Wang Ning Melihat adanya Wang Ning dan Lin Yun, mereka berdua sama-sama terlihat sangat kesal Bahkan Wang Ning menenahkan Lin Yun di hadapan tetua Luo Feng Melihat hal itu, tetua Luo Feng menjadi sedikit memarahinya Wang Yan kemudian meminta maaf atas perkataan adiknya Dia mengira kalau adiknya memiliki hubungan dengan Lin Yun dan kemungkinan ingin mengenang masa lalu mereka Tetua Luo Feng mengatakan kalau tempat ini adalah pavilion Pedang Lin Xiao dan bukanlah kediaman keluarga Wang Karena hal itu tidak seharusnya mereka bisa mengacau di tempat ini Wang Yan pun tidak ingin kalah dari perkataan itu Dia mengatakan kalau memang jelas tempat ini bukanlah halaman dari kediaman keluarga Wang Namun sayangnya saat ini adiknya sedang marah dengan seseorang Dan sesuai apa yang dikatakan adiknya, orang itu adalah seorang budak pedang Wang Yan pun mengatakan kalau si budak pedang saja dapat memasuki pavilion Pedang Lin Xiao dengan menggunakan kuota benih Di sana dia merasa sangat khawatir jika suatu saat nanti si budak pedang ini mengecewakan mereka semua dengan pencapaiannya Perkataan Wang Yan itu berhasil membuat beberapa orang yang mengantri di sana menjadi terprovokasi Mereka tidak menyangka kalau seorang budak pedang bisa mendapatkan kuota benih Mereka sangat kesal karena menurut mereka, mereka lebih lemah dan lebih buruk daripada seorang budak pedang Banyak orang akhirnya marah dan meragukan pavilion Pedang Lin Xiao Berhasil membuat para calon murid marah, Wang Yan kembali meremehkan penglihatan dari senior Sin Yun Di sana Sin Yun membentak mereka semua Dia mengatakan kalau latar belakang murid tidak berpengaruh di pavilion Pedang Lin Xiao Asalkan mereka semua memiliki bakat, maka mereka semua bisa diterima di dalam pavilion Pedang Lin Xiao tanpa memandang status dan keluarga Sin Yun juga mengatakan kalau tetua Luofeng berasal dari keluarga miskin Tanpa sengaja perkataan Wang Yan tadi juga menyinggung perasaan tetua Luofeng Wang Ning pun ikut campur dalam perkataan itu Dia merendahkan Lin Yun dan mengatakan kalau di sekte King Yun, Lin Yun telah menjadi budak pedang selama 2 tahun Dan kemudian menyelinap masuk ke sekte luar Di sana tetua Luofeng menanyakan kebenaran itu kepada Lin Yun Lin Yun pun tidak ingin membuat masalah Dia mengatakan jika tetua Luofeng tidak mempercayai dirinya, maka dia akan pergi saat itu juga Tapi sebelum Lin Yun pergi, Sin Yun menahannya Dia juga menyuruh tetua Luofeng untuk menguji Lin Yun sebelum memberikan keputusannya Wang Ning kembali merendahkan Lin Yun Dia mengatakan kalau tubuh Lin Yun adalah tubuh sampah Dan karena hal itulah dia menjadi budak pedang Sin Yun yang kesal menyuruh Wang Ning untuk diam Sedangkan tetua Luofeng kemudian menyuruh Lin Yun untuk menguji tubuhnya di sebuah bola roh surgawi Yang mana dengan bola roh itu, Lin Yun dapat mengukur kekuatan dari tulang dan tubuh Lin Yun Petua Luofeng menjelaskan jika bolanya tidak bersinar, maka tubuh Lin Yun adalah tubuh biasa Sedangkan semakin cerah cahaya yang dipancarkan, maka semakin besar juga energi dan kekuatan spiritual milik Lin Yun Lin Yun pun memulai untuk menguji tubuhnya Melihat hal itu, Wang Ning sedikit panik Tapi Wang Yan sangat yakin kalau Lin Yun tidak akan bisa Dia berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Lin Yun karena masalah di alam King Yang Dia memiliki rencana untuk menghabisi Lin Yun setelah dirinya dikeluarkan dari pavilion pedang Lin Xiao ini oleh tetua Luofeng Namun sayangnya, hak itu tidak akan terjadi Lin Yun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperlihatkan seberapa pantas dirinya untuk memasuki pavilion pedang Lin Xiao Hingga pada akhirnya, Lin Yun pun berhasil membungkam Cacian dan makian dari semua orang-orang itu setelah dirinya berhasil membuat bola roh surgawi itu hancur Di sana mereka semua sangat terkejut melihat bola roh surgawi yang hancur Tetua Luofeng sangat penasaran dengan seberapa kental energi spiritual yang dimiliki Lin Yun Xin Yun pun menyuruh Wang Yan untuk mengatakan pendapatnya tentang hal itu Tapi di sana Wang Yan hanya diam Sedangkan Wang Ding mengatakan kalau dirinya pernah mendengar jiwa bela diri Lin Yun telah dihapus Hal itu membuatnya tidak terima jika Lin Yun masuk ke pavilion pedang Lin Xiao Tetua Luofeng pun menyuruhnya untuk diam dan pergi dari tempat ini Dan apabila Wang Ding ingin memasuki pavilion pedang Lin Xiao Maka dirinya harus turun dan berbaris seperti murid lainnya Setelah itu, tetua Luofeng menjelaskan kalau mereka semua berhak mendapatkan kuota benih itu Dia juga mengatakan kalau mereka semua bisa datang lagi setelah 3 hari untuk mengikuti ujian uji coba Mereka pun berterima kasih dengan keputusan tetua Luofeng Sedangkan di sisi Wang Yan, dirinya terlihat sangat kesal dengan Lin Yun Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu Mereka semua telah berkumpul di tempat itu Namun di sana, Lin Yun agak terlambat karena bagaimanapun dirinya berlatih sepanjang malam untuk mempersiapkan hari ini Di sana, Liu Yu memuji kekuatan Lin Yun Dia mengira kalau Lin Yun berniat membunuhnya suatu saat nanti Lin Yun yang kesal sedikit bermain dengannya Namun tak lama setelah itu, muncul seorang tetua yang bernama Tetua Baiting bersama dengan Wang Ning dan Wang Yan Di sana semua orang menyambut Tetua Baiting Dan setelah itu, Sin Yun menanyakan keberadaan dari Tetua Luofeng Wang Yan menjelaskan kalau Tetua Luofeng memiliki urusan bisiktenya Dan dia bergegas kembali untuk menyelesaikan urusan itu Karena masalah itu, saat ini ujian uji coba akan diawasi oleh Tetua Baiting Di sana Tetua itu pun merasa kalau Sin Yun meragukannya Tapi dia tidak peduli dan segera menanyakan orang dengan kuota berni yang dibicarakan oleh semua orang Di sana Lin Yun pun maju dan mengatakan kalau dialah orangnya Melihat Lin Yun, Tetua Baiting mengatakan kalau dirinya tertarik dengan Lin Yun Namun sebelum itu, dirinya ingin meminta Lin Yun untuk memperlihatkan roh bela dirinya Lin Yun pun bertanya, jika dirinya mendapatkan kuota benih Maka apakah dirinya harus memperlihatkan roh bela dirinya kepada semua orang? Tetua Baiting hanya ingin melihat roh bela diri Lin Yun Jika roh bela dirinya bisa memuaskannya, maka Tetua Baiting tidak akan mempersulitnya Lin Yun pun merasa ada yang aneh di sini Dia pada akhirnya menolak untuk itu dan tidak peduli dengan kuota benih dari pavilion pedang Lin Xiao itu Dia pun kebawa untuk bersiap-siap mengikuti ujian masuk terakhir Di sini memang terlihat benar Tetua Baiting memang sekongkol dengan keluarga Wang Li Woo Yu yang melihatnya juga merasa kebingungan Di sana Sin Yun juga ingin menghentikan Lin Yun Tapi sayang Wang Ning masih saja datang untuk menghentikannya Melihat perilaku Wang Ning itu, Li Woo Yu pun pada akhirnya juga memilih untuk mengikuti jalan Lin Yun dalam mengikuti ujian terakhir Di sana tanpa berlama-lama, Tetua Baiting pun memulai ujian terakhir untuk memasuki pavilion pedang Lin Xiao Tetua Baiting kemudian membuka pintu masuk ke alam surgawi Yang mana mereka semua akan dikirim ke sebuah area rahasia sekte itu Di sana mereka semua akan bertemu dengan berbagai macam monster mengerikan dan juga monster kuat Mereka semua harus memasuki tempat itu untuk bertahan hidup Dan mencari jalan keluar rahasia di dalam alam surgawi itu Dengan begitu, maka mereka semua dapat resmi menjadi murid di pavilion pedang Lin Xiao Tetua Baiting kemudian memberikan mereka semua sebuah liontin giyok Mereka pun kebingungan dengan kegunaan benda itu Di sana Tetua Baiting menjelaskan langkah pertama menggunakan liontin giyok itu Yang mana mereka harus menyuntikkan energi spiritual mereka ke dalam liontin itu Hal itu dapat membuat mereka terikat dengan liontinnya Untuk orang dengan kuota benih memiliki 4 bintang di dalamnya Sedangkan kuota biasa hanya memiliki 1 bintang Karena Lin Yun dan Li Wu Yun melepas status kuota benih mereka Maka mereka berdua hanya mendapatkan 1 bintang di dalam liontinnya Tetua Baiting menjelaskan jika mereka semua ingin lulus dalam ujian masuk Maka mereka semua harus mengisikan penuh bintang yang ada di dalam liontin giyok itu Cara untuk mengisinya adalah mereka semua harus membunuh beberapa monster Dan menyerap pil monster mereka menggunakan liontin itu Dan terakhir mereka semua dapat menggunakan cara lain untuk mengisikan bintang itu Yang mana mereka bisa menyerap aura bintang untuk mengisi liontinnya Lin Yun mengira kalau semua itu akan mudah Tapi tetua Baiting kembali mengatakan sebuah pengumuman Yang mana jika mereka berhasil mendapatkan 9 bintang di dalam liontin giyok mereka Maka mereka semua akan mendapatkan hadiah setelah keluar dari alam surgawi Sedangkan apabila mereka tidak mendapatkan minimal 4 bintang Maka mereka dinyatakan tidak lolos dalam ujian masuk ke pavilion pedang Lin Xiao Di sana terlihat Xin Yun sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Yun Namun tanpa berlama-lama, tetua Baiting pun memulai ujian terakhir itu Dia menyuruh mereka semua untuk memasuki alam surgawi itu Namun ketika Wang Ning akan masuk, dia dihentikan oleh kakaknya Di sana Wang Yan memberikan Wang Ning sebuah pil pemecah Dia menyuruh Wang Ning untuk pergi ke sebuah tempat terpencil di dalam alam surgawi Untuk meminum pil itu dan menerobos kerana suan Dia juga menyiapkan sekelompok orang untuk membantu Wang Ning dalam menyingkirkan Lin Yun di alam surgawi Singkat cerita di alam surgawi, Lin Yun dan Liu Yu sedang menghabisi monster iblis Di sana mereka berdua saling berebut siapa yang akan mengalahkan monster itu Hingga pada akhirnya mereka berdua bekerjasama untuk mengalahkan para monster Setelah berhasil mengalahkannya, mereka menyerap pil monster itu menggunakan Lian Ting Giok Seperti yang dijelaskan tetua Baiting Liu Yu sangat terkejut melihat monster di ranah 6 indrabawaan hanya bisa memberikan mereka sedikit aura bintang Tapi tiba-tiba mereka berdua diserang oleh seseorang Beruntungnya Lin Yun berhasil menyelamatkan Liu Yu dan pergi kabur dengan Xiao Hong Di sana Lin Yun dan Liu Yu melihat orang yang mengejar mereka Yang mana dua orang itu berada di ranah suan dan sedang mengincar mereka berdua Di dalam perjalanan, Liu Yu menyarankan Liu Yu untuk melawan mereka Mendengar keputusan ceroboh itu, Xiao Hong sedikit kesal Dia pun melempar Liu Yu jatuh ke tanah Tapi tak lama setelah itu, mereka bertiga dikepung oleh Wang Ning dan orang-orang suruhan kakaknya Di sana Wang Ning pun menyuruh bawahannya untuk menyerang Lin Yun Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton